Al-Fatihah 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 tidak berubah sebagaimana yang sudah kalian pelajari di jajang sempi maupun di kelas 10 konsepnya adalah kodrat sisi miring sama dengan jumlah kodrat sisi penyikunya pada segitiga abc ini manakah sisi miringnya? yaitu sempi, yaitu depan surut siku-siku kemudian, mana sisi penyikunya? yaitu A, kemudian sama si C inilah sisi penyikunya jadi, sekali lagi konsep dari Tore Bittagoras adalah jumlah kodrat sisi penyikunya sama dengan kodrat semiringnya sehingga kita peroleh A kodrat ditambah C kodrat sama dengan B kodrat kemudian, bagaimana cara kita menjadi panjang sisi miringnya, atau B-nya, atau AC-nya itu sama dengan akar dari A kodrat ditambah C kodrat kemudian kita ingin mencari panjang sisi-sisi yang lain dengan catatan sisi miringnya diketahui bagaimana caranya? caranya seperti ini misalkan kita mencari panjang sisi A maka A kodrat sama dengan kodrat sisi miring diketahui dengan sisi penyikunya yang lain yaitu C kodrat sehingga panjang sisi A sama dengan akar dari B kodrat dikurangi C kodrat kemudian kita ingin mencari panjang sisi penyikunya yang lain yaitu sisi C atau A B berarti C kodrat sama dengan B kodrat dikurangi dengan A kodrat sehingga panjang C sama dengan akar dari B kodrat dikurangi A kodrat inilah konsep di Roma Pitagoras sekali lagi kami ingatkan bahwasannya konsep ini bisa kalian tetap ingat harus dikuasai karena ini digunakan dalam menghitung jarak pada bangun ruang barakulah wikum jarak antar titik ada suatu konsep bahwasannya jarak dua objek pada bangun ruang adalah jarak terpendek yang ditarik dari kedua objek itu ini konsep jarak secara umum pada bangun ruang yaitu jarak terpendek yang ditarik dari kedua objek tersebut kemudian jarak antar titik kita lihat gambarnya silahkan diperhatikan dengan baik ini ada titik A kemudian titik B kemudian panjang ruang garis AB itu sama dengan D atau jarak nah bagaimana cara kita menghitung jarak antar titik A ke T B itu sama dengan panjang ruang garis AB jadi sangat sederhana konsepnya jarak atau T jarak atau D antar titik A dan B adalah panjang ruang garis AB panjang ruang garis AB yang menghubungkan titik tersebut terus sekali lagi jarak antar titik adalah sangat sederhana tinggal kita cari berapa panjang panjangnya dari titik A ke B berapa panjangnya itulah jarak terus sekali lagi jarak antara titik A dan B adalah panjang ruang garis AB kemudian kita lihat bagaimana contoh penerapannya dalam hidupan sehari itu pada bangun ruang kita lihat diketahui balok A, B, C, D E, F, G, H dengan panjang rusuk AB B, C dan B, F berturut-turut 3 cm 4 cm dan 5 cm berarti disinilah panjang AB 3 cm panjang BC 4 cm dan panjang B, F adalah 5 cm nah ini baloknya ini balok A, B, C, D E, F, G, H pertanyaannya tentukanlah jarak antara titik A dengan titik G nah bagaimana caranya kalau cara sederhananya sudah tinggal kita pentangkan metran atau tali dari titik A ke B G itulah jaraknya tapi permasalahnya disini kita tidak menggunakan metran langsung tapi kita menggunakan apa namanya konsep menghitung jarak yang tertik pada bangun ruang kita lihat caranya adalah yang pertama kita tentukan apa namanya jarak titik A ke G itu tarik garis tarik garis dari titik A ke titik G itulah jaraknya panjang jaraknya jadi sekali lagi kalau secara langsung kita bisa ukur dengan menggunakan metran metran berapa sih panjang dari titik A ke G itulah jarak kemudian bagaimana cara menghitung panjang ruas garis ag ini maka caranya adalah kita buat bangunan segitiga siku-siku bidang segitiga siku-siku dari bangun ruang A B C D F I H mana yang memungkinkan yang memungkinkan disini kita tarik garis dari titik A ke C kemudian C ke G sudah terbentuk bangunan segitiga siku-siku siku-siku di mana siku-siku di sudut C jadi sudah terbentuk setelah kita tarik garis dari titik A ke C ini tarik garis C kemudian jadi C ke G maka terbentuk bangunan segitiga siku-siku yang siku-sikunya di titik sudut C nah kalau sudah terbentuk bangunan segitiga siku-siku maka berlakulah konsep tirama pitagop yang mana balok A, B, C, D, F, G, H itu panjang rusuh nyantuk A, B itu 3 cm panjang B, C, Nya 4 cm kemudian panjang C, G 5 cm jadi segitiga A, C, G dengan siku-siku di sudut C yang mana panjang C, G 5 cm maka panjang A, C bisa kita cari bagaimana caranya caranya menggunakan konsep tirama pitagoras adanya kita buat bangunan segitiga siku-siku terjata disini bisa dibuat langsung itu segitiga A, B, C siku-siku di mana siku-siku di D kita lihat bagaimana penjelasannya sekarang sekarang kita akan mencari panjang A, C itu dengan menggunakan segitiga A, B, C siku-siku D, B inilah gambarnya kalau kita keluarkan bangunan segitiga B, C seperti ini segitiga siku-siku yang mati sudutnya adalah sudut A, B, C ingat ini siku-siku di sudut B kemudian panjang AB nya 3 cm panjang BC 5 cm maka kita cari panjang AC dengan bagaimana menggunakan konsep tirama pitagoras apa konsepnya konsepnya adalah kuadrat jumlah sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat jadi panjang AC kuadrat sama dengan panjang jumlah dari kuadrat AB ditambah dengan BC kuadrat berikutnya untuk menjadi panjang AC maka akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat tinggal diganti dengan panjang sisi AB 3 cm panjang sisi DC 4 cm berarti panjang AC sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 3 pangkat 2 sama dengan 9 4 di pangkat 2 sama dengan 16 berarti panjang AC sama dengan akar dari 9 ditambah 16 9 tambah 16 sama dengan 25 akar dari 25 itu sama dengan 5 jadi panjang AC nya di 5 segitiga AC G siku-siku di C maka bisa kita mencari panjang sisi AG panjang rusuk AG atau ruas garis AG menggunakan konsep heroa Pitagoras panjang AC itu 5 panjang CG 5 kita lihat ini ini kalau kita gambar segitiga AC G segitiga AC G ini titik sudutnya tutup A kemudian ini sudut C kemudian G ingat siku-sikunya di sudut C yang mana panjang AC sama dengan 5 kemudian panjang CG 5 kita mencari panjang AG itu sama dengan si miring sama konsepnya itu AG kodrat sama dengan AC kodrat ditambah CG kodrat nah berarti panjang AG sama dengan akor dari AC kodrat ditambah CG kodrat AC kita ganti 5 CG ganti 5 anak sama berarti ini segitiga siku-siku sama kaki panjang AG sama dengan akar dari 5 pangkat 2 ditambah yang pangkat 2 ini sama 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 itu sama adanya dengan 2 dikali 5 pangkat 2 terus sekali lagi 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ini sama dengan adanya 2 dikali 5 pangkat 2 5 pangkat 2 berapa 25 akar 25 berapa itu 5 berarti panjang AG sama dengan 5 akar 2 jadi jarak titik A ke G adalah 5 akar 2 jadi jarak antar titik A dan T G adalah 5 akar 2 cm semoga anak-anak kami bisa bisa mengerti bisa memahami apa yang kami sampaikan yang apa yang kami jelaskan terkait dengan soal nomor 1 warah warah kalafikum jangan lupa ditulis di buku tulis kalian kemudian kita lihat bagaimana contoh soal yang kedua soalnya adalah pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm terdapat titik M di tengah tengah AB tentukanlah jarak antara titik E ke titik M nah bagaimana penjelasannya tentunya yang pertama kita gambar dulu kubus ABCD EFGH nah inilah kubusnya kubus ABCD EFGH yang mana panjang rusuknya adalah 10 cm dan di tengah tengah AB ada titik M berarti kalau tengah tengahnya berarti 10 dibagi 2 berapa yaitu 5 jadi ini titik M tengah tengah AB titik M berarti panjang AM nya 5 cm kemudian panjang MB juga 5 cm diminta disini jarak antara titik G ke titik M bagaimana cara mencari jaraknya sama konsepnya jadi kita cari buat bangunan segitiga siku-siku nah dari kubus ABCD EFGH kira-kira bisakah kita buat bangunan segitiga siku-siku dari titik G sama M bisa nah bagaimana caranya yaitu kita cari jadi sekali lagi ini ini belum bisa kita hitung langsung karena ini bukan bangunan segitiga ini ini segitiga 4 ini ada itu bidang M B C G ada 4 sudutnya ini berarti bangunan bidang 4 bukan segitiga berarti langkah pertama adalah apakah bisa titik M ke MC bisa bisa karena terbentuk segitiga siku-siku yaitu kalau kita cari titik M ke C maka segitiga MC G siku-siku D C tetapi kami memiliki cara yang lain yaitu dengan macam seperti ini bisa jadi banyak cara jadi kami tarikkan titik B ke G ternyata sudah terbentuk segitiga siku-siku yaitu segitiga M B G dimana siku-siku siku-sikunya adalah di B jadi tinggal kita mencari panjang dari B G nya untuk mencari panjang GM karena panjang MB sudah dimasih terbang tinggal cari panjang B G gimana caranya caranya adalah kita menggunakan segitiga siku-siku BC G siku-siku dimana siku-siku DC kita lihat jadi ini segitiga siku-siku BC G berarti BG sama dengan DC ditambah C berarti panjang BG sama dengan akar dari DC ditambah C kemudian BG sama dengan 10 kodrat ditambah 10 kodrat karena kubus berarti CG juga 10 berapa banyak ini ada 2 berarti 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama artinya 2 dikali 10 pangkat 2 kemudian akar 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 jadi sekali lagi panjang dia bidang dari kubus itu sama dengan S akar 2 kalau panjang rusuknya 10 berarti panjang bidangnya adalah 10 akar 2 mana bidang itu BG AC kemudian AH DH EB AF kemudian CH DG itu bidang itu rumusnya S akar 2 kalau mulai langsung nah setelah kita dapatkan panjang BG 10 akar 2 maka bisa kita mencari panjang AG yaitu menggunakan segitiga MBG siku-siku di B nah kita keluarkan segitiganya ya segitiga MB G siku-siku di B yang mana panjang FB nya 5 kemudian panjang BG nya adalah 10 akar 2 berarti kita mencari panjang MG sama yaitu kodrat semiring sama dengan jumlah kodrat sisi-sisi penyikunya berarti MG sama MG kodrat sama dengan MB kodrat ditambah B kodrat MG atau GM sama dengan akar dari MB kodrat ditambah B kodrat MB nya adalah 5 kemudian BG nya 10 akar 2 berarti MG sama dengan akar dari 5 kodrat ditambah 10 akar 2 panjang 2 5 pangkat 2 sama dengan 25 10 akar 2 pangkat 2 sama dengan 100 dikalikan 2 berarti 200 berarti 200 berarti MG sama dengan 25 ditambah 200 25 ditambah 200 sama dengan 225 akar dari 225 sama dengan 15 jadi panjang GM MG adalah 15 cm jarak antara titik G ke titik M adalah 15 cm sekali lagi untuk menjadi panjang titik G bebas yang penting kalian temukan dia bidang segitiga siku-siku setelah kalian menemukan bidang segitiga siku-siku maka gunakan konsep dari Teorema Pitagor mudah-mudahan dengan dua contoh soal ini anak-anak kami bisa mengerti bagaimana konsep mencari jarak antar titik pada bangun ruang seperti biasa setiap pertemuan kami berikan satu tugas tugas tugasnya adalah diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB BC dan CG berturut 10 cm 4 cm dan 6 cm kemudian titik K terletak di tengah-tengah AB dan tukarlah jarak antar titik G ke titik K dan ingat tugas dikerjakan di putulis kemudian dipoto dan dikirim ke WA kami pesan kami setelah anda sekalian menyaksikan video pelajaran ini maka kerjakan segera tugasnya hilangkan kebiasaan menunda-menunda Barakulahikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh